CSB unboxing kali ini karakter favorit gue Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles Awalnya mereka keluar Teenage Mutant Ninja Turtles Adidas Sheltoe Ini gue suka banget ya, gue jujur gak akan pake nih sepatu Kenapa? Karena kita tarik dalamnya tuh ada komik Ya di dalam itu ada komik, ini mesti ditarik, disobek Tapi ini bakal jadi barang collectibles gue Nanti kan gue bedah one by one Kenapa sepatu ini keluar? Karena marking anniversary 40 tahun film Ini Teenage Mutant Ninja Turtles Dan kali ini mereka bekerja sama dengan Adidas Mengeluarkan Adidas TMNT dengan Sheltoe Jadi kalau Adidas kebanyakan ada Samba, Gazelle, Superstar dan sebagainya Tapi Sheltoe, kenapa mereka menye Sheltoe? Karena depannya itu, nanti kita lihat detailnya Nah, bukan cuman satu Tapi juga ada dua sepatu lainnya The Villain of course Shredder Ini warnanya hitam, karena sesuai karakter dia Ini antagonis banget Si Villain ini, Shredder Ya nanti kita lihat detailnya Dan juga The Master Shifu Kalau di Star Wars itu ngomongnya apa, Vin? Jedi-nya? The Jedi The Jedi Nah, ini Master Splinter Nah, kalau Master Splinter ini di filmnya itu Dia red sebenarnya Tapi dia mutant red Punya intelijen seperti manusia Mungkin lebih intelijen daripada manusia Let's go, unboxing Satu persatu seperti apa sepatu ini? Ah, gila Tiga sepatu Oke, yang pertama Gue mau unboxing Si Teenage Mutant Ninja Turtles Ya Ini gue suka banget Dengan case-nya Karena buat gue Ini very collectible Dan kayak Komik banget ya Style-nya Nah, kita lihat di belakangnya Ada empat karakternya Gue nggak tau yang mana-mana Tapi pastinya Leonardo Donatello Michelangelo Dan Rafael Rafael Rafael, kalau nggak salah Yes Udah lama banget Karena jaman gue SMP Gue nonton ini Oke Kita buka Satu persatu Nah, tuh lihat ya Pas kita buka Tuh Very comic Jadi semua sepatu sama Ya Nah, disini Gue belum gue tir nih Belum gue sobek Dalamnya itu ada Comic-nya Oke Kita buka One by one Dengan sabar ya Ini karena Jujur sepatu ini Nggak akan Gue pake Gue pajang Akan nostalgic Banget Nah Kenapa Adidas collab Dengan dia Dengan Shelto Soalnya Teenage Mutant Ninja Turtle Itu pasti Ini kayak Tempurung Kura-kura Nah, disini Ada pin ini Masnya Si Teenage Mutant Ninja Turtle Apa Oh Ada lagi isinya Oh Nah, disinilah Michelangelo M Rafael R Donatello D Leonardo L Oh Oh lu sih Katvin tadi Nah Terus Dapat ekstra Masnya disini Oke Kita lihat Detailnya Disini Logo Adidas Pastinya Ya Dan Warna Gue suka banget Karena memang Ninja Turtles itu Warnanya Ijo Kura-kura Pasti ijo Disini Ditulis Shelto Ya Ini bahannya Leather Very nice Karena Leathernya itu Bertekstur Kayak Shelnya Kura-kura Ya Three stripes Dengan warna merah Karena Mereka masih merah Jadi kombinasi warnanya Hijo Merah Dan putih Ya Kita lihat Belakangnya Logo Adidas Ini interliningnya Bagus Empuk Ya Kalau kita lihat disini Bahannya kain Nah Ini Leathernya Very well Very nice Slown juga bagus Dan kita lihat bawahnya Oh Cakep ya The first unboxing Buat gue Untuk Teenage Winter Ninja Turtles Next Kita lihat Splinter Or Shredder Sembari Kelvin Beresin Teenage Winter Ninja Turtles Punya box Gue akan buka Shredder Nah ini Gue jujur Gue nyari di internet Gue google Gak tau Kenapa gak ada ya Nah Gue bersyukur Gue bisa dapatin ini Jadi basically Semuanya sama Ini sama Nah Kita lihat Seperti apa Shredder Oke Bawahnya putih Wah keren loh Asli Gue senang banget Bisa dapatin ini Nah Sheltonya Hitam Sini Ya Tapi dia bukan lebih Shelton yang si Teenage Winter Ninja Turtle Itu lebih Kru Lebih ke Shellnya Tempurungnya Si Kura Kura Kalau ini Dia OG OG-nya si Shelton Ya Sheltonya putih Ini Pinnya Ada karakternya si villain Si Shredder itu sendiri Si antagonis Ya Nah Bedanya Kalau tadi Warna Teenage Ninja Turtle Setel banget Nah ini karakter dia banget Hitam Gue suka banget Three Stripes nya Very well Design Silver Dengan sweat feel Di belakangnya Di heel nya Dengan logo Adidas Kalau insole nya Basically semua sama Cuma ada logo Teenage Ninja Turtles Ya kita lihat tuh Untuk bagian Upper Atau kita bilang Quarter panel Dalamnya Semua sama Shell toe Three Stripes With Silver Bagus ya Insole nya pun Keren Oh Cakep banget Gue demen banget What's next Is the master Jedi Of Teenage Ninja Ninja Turtles Splinter Asik sih asli Ngemper unboxing ini asik sih Nggak capek Oke Ini balik lagi sama lagi Dalam air komik Kita buka Oke Kalau kalian nggak notice Di belakang Di depan Belakang kameramen gue Email Ada anjing gue Untung nih nggak gonggong Udah biasa Nah Kita lihat lagi Toe box nya Nah kalau ini Bener-bener Tempurung nya Si Kura-kura Ya Di toe box Nah Yang buat gue keren Adalah dia punya Shoelace Shoelace Lihat ya Paduan antara Dua color Ya Lining nya Sama dalamnya Itu beda Lihat ya Bagus ya Dan dia Bahannya Kayak Sweat Kasar-kasar Kasar gitu Dan bagus banget Dan three stripes nya Si splinter banget Oh Yang kali ini Gue boleh tunjukin Kalian Dalamnya Insole seperti apa Kalau kita lihat tangnya Balik lagi Kayak tempurung Kura-kura Ya Oke Lihat lagi Balik lagi Soul nya Dan belakangnya Kalau tadi Kalau gak salah Ini sweat ya Kalau dia ini Leather Dengan logo Adidas Di belakangnya Oke Kita lihat Insole nya Seperti apa Oh That's extra shoe laces Ah Dapat lagi Dua Extra shoe lace Oke Kita lihat Insole nya Seperti apa Tuh Kan Kelihatan gak Yang ngerti Red Kalau red Bahasa Indonesia Bukan tikus ya Tikus sih Tapi tikus lebih Ini ya Tikus yang lebih gede Ya kan Red kan tikus gede Red Ya Tikus gede Kalau di jalanan kita Tikus monster Kalau red Nah Itu lihat ya Dan ada Soalnya Apa ada tulisannya Eastman And Lairds Teenage Mutant Ninja Turtles Wee Keren banget Dan Balik lagi Disini Gue masukin dulu ya Insole nya Nah Disini Di pin nya Ada Dia punya Dia punya Kalau dia bilang Piau itu apa sih Kayak buat ninja Pium Pium Piaw Piaw Kayak buat Ninja Jepang gitu loh Apa sih Piaw Kayak Apa weapon nya Weapon nya Nah disini nih Pin nya Berarti yang dapat Extra pin Hanya si Karakternya Teenage Mutant Ninja Turtle Jadi ada Leonardo Donatello Michelangelo Dan Rafael Oke Lihat ya Cekat banget ya Oh So lucky Mendapatkan ini Karena ini Baru rilis Minggu kedua April 2024 Oh iya Gue mau kasih lihat lagi Mungkin apakah berbeda Insole sebelah kiri Oh sama Beda-beda dikit ya Oh beda dikit ya Atau sama Beda kiri kanan doang Beda kiri kanan ya Oke So basically this is the Insole Wah Oh Cepat yang serius lagi Oh enggak Jadi Buat gue Sepatu Ini Membawa kenangan banget Karena zaman gue SMP Gue nonton ini Teenage Mutant Ninja Turtles Sampai udah ada remake Sampai sekarang Dan udah berumur 40 tahun Wow Bayangin deh Karakter ini Diciptakan 40 years ago Debutnya Akhirnya keluar lah Dengan sepatu collab Teenage Mutant Ninja Turtles So cool Senang sekali Conclusionnya Gue pilih yang mana ya Eh kok Kayaknya ada yang belum Disebutin deh Tadi kan udah sebutin semua Detail apa yang gue miss ya Detail apa yang gue miss Tadi splinter udah Coba one by one ya Bentar ya Ini kan splinter tadi Udah dapet 2 extra shoelace Betul kan Udah Ada Insole Oh belakangnya Ada lagi Oke Gue terusin dulu ya Dalamnya Oh dalemnya Oh dalemnya ada nih Not Not Fairness Correct Not fairness Oh yes Wah detail banget ya Oke Kalau gitu kita cek sebelah kirinya Selain Dapet 2 extra shoelace Berarti gue miss tadi nih Ada shoelace lain Oke kita lihat Oh iya Oh ini apa dia Waktu dia berubah Jadi manusia ya Dari red Gue harus inget Nonton lagi deh Berarti Teenage Mutant Ninja Turtles Oke Yang ini adalah Master Splinter Oh dalamnya juga Dalam tangi ada Six Victory Oh Banyak detail loh Dan for the price of 2 million rupiah 2 juta rupiah Bisa dapetin Teenage Mutant Ninja Turtle ini sih gokil Oke Next adalah si TMNT TMNT Pizza Oh berarti ada pizza Sorry tadi gue miss ya Pizza Di kanan kiri Ya Adidas Ya Disini kan tadi Balik ya Balik ya Oh Karakternya 1 2 3 karakter Dan 4 disini Oh Gila Detail Very detail Oke kita lihat Tangnya ya Dalamnya ya Ninja Power Film berarti Kalau gitu nanti Lagunya mesti pakai Ninja Power Di unboxing Oke Untuk sebelah Kirinya Ada tulisan Wasama Ninja Power Dalamnya kok Wah ini sih Kalau bisa dibedah-bedah lagi Dalamnya Oh ternyata Dalamnya Paddingnya ada Pizzanya kok Serius Serius Wow Wow Tapi masa Masa gue gunting-gunting Sepatunya Jangan dong Itu bukan Bukan unboxing sepatu Itu namanya Bedah sepatu Udah Jangan Jangan Sayang Dapatannya udah susah Aduh Oke Next one Adalah Master Shrider Ternyata Ternyata Dalamnya ada lagi Shoelace Extra shoelace Aduh gue Kamis Saking kesenangan Tadi unboxing Oh satu Satu lagi Purple Wow It's either Black on black Or Putih sama hitam Or Purple and Burgundy ya Burgundy Dan hitam Burgundy sekeren Wow Oke Kita cek dalamnya Kita cek dalamnya Ah There you go Kalau mau tau Shrider seperti apa Seperti inilah dia Shrider Dalamnya Oh sama juga Finn Cuma dia baliknya Putih polos Kalau tau Karena dilihatan tadi Oh Tapi dia putih polos pun Ini loh Ada motifnya Ada motif Keren ya Sprinkles gitu ya Bener Sprinkles Motif sprinkles Ini dalamnya Oh man Not yet Lihat deh Bahkan di dalam Insole nya Insole punya insole Dalamnya ada lagi Karakter Shrider Wow Jokil Keren banget Gue masukin dulu Sebelum gue closing Wah ini jadi Mudah-mudahan Segmen unboxing Gue Menarik buat kalian semua Karena kita bedah sepatu Tapi gue gak akan Motong-motong sepatu Pastinya Bedah itu Bongkar sepatu namanya Bukan unboxing Bentar ya Merapikan Soalnya Ini bakal menjadi Collectable buat gue Nanti gue turunin Ke anak-anak gue Mudah-mudahan sepatunya juga Gak jebol Oke gue taruh dulu So Ya Lo dapat jadi The Heroes Of course Teenage Mutant Ninja Turtles The Heroes Siapa aja tadi? Leonardo Donatello Michelangelo Dan Rafael Oke Then you have The Master Jedi The Suhu The Splinter Ya Dan juga Of course The Villain Pilih yang mana Ranking in order Gue jujur Susah milih Wah Susah milih Pasti inilah Pasti Ini dulu Karena bener-bener Represent Teenage Mutant Ninja Turtles Dari segi warna Dari segi Design Of course TMNT Yang kedua Wow I think I have to go with Shrider sih Walaupun dia full black Tapi Wah ini mungkin Sama-sama kayaknya Dua-duanya Buat gue dua-duanya bagus Karena dia main di shoelace-nya itu berbeda Kalau ini Dapat ekstra shoelace Tapi different color So Yup My conclusion Juara satu Juara dua Dua-duanya runner up Oke Sekian mudah-mudahan keluar lagi Design-desainnya Karena kalau gue cek di StockX Katanya ada Model lain lagi Tapi I wish Bener-bener terada Wah Gue gak sabar tuh Keren banget Oke sekian This is gonna be Collectibles in the future Oh Keren